Terus waktu pas saat malam takbiran gue lihat Dia coba merangkul perut dancer Gue yakin ya dia gak tau Sampai akhirnya di malam itu dia marah Dia ngerasa dia gue judge apalah Gimmick on air oke Tapi off air juga jangan dibawa Cuma itu aja pinta gue ya Sampai akhirnya dia ngajak pisah disitu Dua minggu yang lalu gue tau bahwa Dia bilang Jangan terlalu terbuka sama mami Gue tau sampai gue melihat whatsappnya Whatsapp yang dia bilang Maafkan aku karena pembicaraan kita Di salah satu rumah makan sushi Itu sampai kedengeran ke aku Ke mami Terus dia bilang gak apa-apa sayang Karena itu udah terjadi Dan gue makin gue yakin Kalau misalkan ya Allah Nanti bener dong suami gue Atau mau cerain gue Gitu loh ya Vicky bilang pernah bilang Terpaksa menikahi lo Tapi selama umur pernikahan lo Yang udah berapa bulan ini Menurut lo kira-kira Dia sudah sampai ke dalam tahap cinta Belum gak malu Sampai dia yang meminta cerain lo Kalau memang itu yang terbaik Kalau memang itu yang terbaik Dan memang itu keputusannya Insya Allah gue ikhlas Vick Vick Tau rin nih Vick Gue sama Kalina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys guys Oke Sekarang Di sebelah saya Ada Vicky Prasetyo Yang masih nyonya doang Yang nyonya kan Karena istrinya Vicky Prasetyo Kalina Ya Nah ini Kalina udah liat lo Tayangan Youtube gue Yang kemarin gue Hipnotis Vicky Udah? Udah Menurut lo Apa yang dia omongin Lo setuju dengan itu Apa ada yang menurut lo tidak Setuju? Ada Beberapa yang tidak lah Apa ada beberapa yang tidak Makan ya sebenarnya Gue sempet bilang ke Vicky juga Vick sorry nih Gue ngomong sama lo Tapi gue juga harus ngomong sama Kalina Karena dua-duanya temen gue Dan lo udah gue kenal lo Lebih lama udah kenal Vicky kan Nah Intinya tapi bener lo sekarang Udah gak di rumah Vicky ya Iya Itu benar ya? Benar Terserah Lo bersedia gak kalau misalnya Lo gue hipnotis Hah? Kena lagi dong gue dulu hipnotis Waktu pertama kali lo hipnotis sama gue Merugikan lo gak? Mungkin menurut lo Enak gak? Maksud oke gak? Gue senang ngerasa Karena gue gak ngerasa apa-apa Jadi gue gak ngerasa merugikan siapa-siapa Karena gue kan gak merugikan Ya dan emang apa adanya gitu kan Karena persidakannya Saat lo tanya gue liat tayangannya Ya itu Dengan apa adanya Iya benar Kayak gitu Oke sekarang ini aja Gimana kalau gue hipnotis lo lagi? Mengelang nafas Ya selama itu bisa memberitahu yang sebenarnya Ya udah Cuma maksudnya gini Karena kan kalau misalkan Ada Omongan-omongan dimana yang mungkin Kalau misalkan kita secara lagi kayak begini Gak mau diungkapin Kayak gitu Kalau hipnotis kan pasti ada yang bisa Iya Jadi nanti gue akan kasih segi lo Lo bisa mengatakan apa yang ingin lo katakan Yang menurut lo perlu untuk dikatakan Oke Oke Ya udah Oke Kita 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 Lakukan ya Oke sekarang Posisi relax lo gimana kalau duduk? Oke Sekarang Begini lagi Tangannya santai Relax Karina Gue ngeliat kesedihan di muka lo Gue ngeliat Lo Karena gue kenal lo Lo berusaha untuk tersenyum Tapi Mata lo tuh Kayak Ada nanar di mata lo Nanar Gak apa Kita coba kan Selesaikan yang satu Oke Karina Hmm Dengan Vicky pernikahan lo yang keberapa? Harus ya Gue bilang Karena gue gak mau ngomongnya Sebuah yang udah-udah Tapi kalo gue yang ngomong bisa Empat Oke Lo pengen Menikah dengan Vicky tadinya pasti Yang terakhir kali betulnya Ya Banget Jadi lo ingin pernikahan yang keempat itu Sampai lo Menutup mata Kalau begitu Gue akan hitung satu sampai empat Setiap gue hitungan kesatu Lo ingat itu adalah pernikahan Oke Dan mudah-mudahan Setelah ini Benar-benar lo bisa Selesai masalah dengan Vicky Gak ribut-ribut lagi Dan benar-benar lo bisa bersama Vicky Sampai menuntuk mata nanti Amin Mudah-mudahan Kalau begitu gini Oke Ehm Satu Dua Liat sini Tiga Dan Empat Tidur Oke Oke Kalina Dengarkan Suggesti saya Katakan sejujur-jujurnya Apa yang ingin dikatakan Tapi jangan dikatakan jika Kalina tidak ingin mengatakan hal tersebut Katakan yang perlu dikatakan Sehingga Apapun yang dikatakan Kalina Bisa membuat Kalina Lebih lega lagi Lebih Pelong lagi dari sebelumnya Dan tidak ada beban atau anak-unak lagi di dalam diri kamu Kalina Pertanyaan saya Apa benar Kamu Atau rumah tangga kamu dengan Vicky sedang di Dalam Permasalahan Iya benar Benar kamu keluar dari rumah Vicky Iya Tapi ada alasannya kenapa aku keluar rumah Ada alasannya Oke Oke Kenapa Lo keluar dari rumah Vicky Atau rumah kalian lah Bener Karena lo cemburuan Enggak sih ya Gue Gue sih ngerasa cemburunya gue tuh Memang pada tempatnya Ada tempatnya pasti gimana Ya kalau misalkan Saat Gue lihat Ada Yang ngasih tau gue ada DM seseorang Pasti kan namanya Istri ya ngeliat Ada kata-kata yang gimana Saat suami DM orang Yang harusnya buat apa sih DM Gue cemburu Tapi gue gak marah Gue gak ajak ribut Terus waktu pas saat Malam takbiran gue liat Dia coba merangkul perut Dancer Malam takbiran lebaran kemarin Iya Lo ngeliat dia Mencoba Merangkul Sambil jalan Merangkul perut Dancer Perut Dancer Oke Dan Dancernya itu Melihat ada gue Sampai gak enak hati Tapi suami gue gak tau Kalau gue ada di belakangnya Oh lo ada di belakangnya Iya Oke terus Abis itu yang lo lakukan saat itu adalah Gue cuma panggil nama dia Dan dia sambil jalan Karena dia kaget Terus di ruang tunggunya dia Gue cuma bilang Kok kayak gitu sih sayang Kamu tuh gak tau ya Ada aku di belakang Aku dia pembela diri dia Dia tau Cuma Gue yakin ya Dia gak tau Sampai akhirnya di malam itu Dia marah Dia ngerasa gue judge apalah Berantem tuh situ Berantemnya gue Bukan berantem yang Sampai teriak-teriakan Enggak kok Ya Allah Apa ya Sedikit banyak lo tau tentang gue Yang kalaupun gue ribut Bukan yang kayak gimana Sampai akhirnya gue tuh Cuma minta Kenapa harus kayak gitu Gimmick on air oke Tapi off air juga jangan dibawa Cuma itu aja pinta gue ya Sampai Akhirnya dia ngajak pisah disitu Jadi awalnya dia ngajak pisah itu Justru gara-gara lo ngegepin pertama kali Dia ngerangkul pro dancer Iya dan Akhirnya ada Salah satu sahabat kita juga disitu yang Yang menenangin kita berdua Bukan menenangin kita sih Cuma yang ngasih Masukkan ke Vicky Supaya Sebagai suami Kayak gimana Kayak gitu Salah Kalau misalkan memang menyalahkan dia Karena memang Vicky salah gitu Akhirnya ya udah Karena temen kita yang bilang Supaya jangan Kayak gitu gitu Dia baik lagi sama aku gitu loh ya Oke jadi itu awal mulai keributan yang Sebenarnya bukan itu juga sih ya Oke apa jadi Dulu yang masalah yang aku bilang Kayaknya dia mangkuk temennya Oke Yang pernah kita ngomongin di hipnotis kita sebelumnya Oke Dia bilang tuh Oke mereka berteman Tapi pertemanan kan gak seperti itu gitu Cuma disitu akhirnya dia marah juga Nah Kan cemburunya kan Masih tahap yang wajar gak sih ya Iya Dan sampai sekarang lo masih tetap cemburu dengan orang yang sama Karena tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas Dan Gue bukan cemburu sih jatuhnya Cuma gue lebih yang maksudnya Kasih gue waktu untuk gue bisa Memaafkan dia Wajar kan Seperti itu Dan Oke Menurut lo itu cemburu Berlebihan gak sih ya Waduh Jujur sebagai laki-laki cuma Melihat Suami Yang Pangku-pangkuan Terus Yang lebih parahnya lagi Sampai Sebenernya bukan itu alesan gue untuk keluar dari rumah Apa alesannya jadi? Oke Ngelan nafas dulu gak apa-apa Gue Bertahan Untuk Berat Menjadi istri Vicky Prastio Dari awal gue tau dia seperti apa Gue tau konsekuensinya gue tutup mata untuk yang namanya dia mau gimik gimana pun sama perempuan Gue tutup mata ya Karena gue tau konsekuensinya gue akan diperlihatkan dengan dia di TV bagaimana Bahkan kadang-kadang kalau misalnya dia kurang gengit gue suruh lebih gengit lagi gue whatsappin dia Oh lu lakukan itu? Iya gue lakukan itu sampai akhirnya Gue coba ada masalah lain juga yang sampai gue minta untuk dia tuh Menjadi anak yang berbakti kalau misalkan memang untuk Berpisah adalah hal yang terbaik supaya dia bisa menjadi anak yang berbakti pada keluarga Gue ikhlas karena ada masalah Oke Yang bener-bener gue ngerasa gue gak salah disini kalau gue boleh bela diri ya Oke Sampai akhirnya Dia bilang gak sayang aku Kamu nikah sama aku Gitu lah Dan gue merasa disitu oke gue dibela sama suami Tapi disaat Dua minggu yang lalu gue tau bahwa Dia bilang Jangan terlalu terbuka sama mami Dia bilang jangan terlalu terbuka sama mami ke siapa? Ada lah dia pokoknya dia bilang karena bulan depan juga Jadi dia akan menceraikan mami Oh jadi dia ngomong jangan terlalu terbuka sama mami karena bulan depan akan menceraikan mami Iya Mami berarti itu mami sebutan untuk anak ke ibu dong Berarti apakah itu dia ngomong ke anaknya? Pokoknya dia bilang seperti itu Terus abis itu lu tau dari mana dia ngomong kayak begitu? Ya gue tau sampai gue melihat Whatsappnya Whatsapp yang dia bilang Maafkan aku karena Pembicaraan kita Di salah satu rumah makan sushi Itu sampai kedengeran ke aku Ke mami Terus dia bilang gak apa-apa sayang Karena itu udah terjadi Dan gue makin gue yakin kalo misalkan Ya Allah Nanti bener dong suami gue tuh mau cerain gue Itu loh ya Dan buat apa gue ada di rumah itu ya Dan lu tanya gak sama Vicky Kenapa Dia sampai bilang ke orang itu kalo dia mau cerain kamu Malam itu gue tanya Gue Whatsappin dia Gue pengen diskusi sama dia Dia bilang Kamu udah rusak Kamu udah rusak Apa Mood aku untuk syuting Dan aku bales ke dia Kamu rusak masa depan aku Kamu rusak hidup aku Dan Kayak gini yang bikin gue males pulang Dan dia gak pulang malam itu untuk diskusi Oke lu masih di rumah ya Masih di rumah sedangkan dia bilang Dia bilang dia pengen Dia kemana-mana ngomong kalo ada masalah Kita harus diskusi Tapi gak bisa gue diskusi sama dia ya Karena dia gak pulang dan Besoknya pun dia gak pulang juga Sampai akhirnya Ada hal yang membuat gue juga Akhirnya membuat Makin mantep untuk keluar dari rumah itu Karena Ada yang nge-push gue juga Sampai gue ngerasa gue disini sebagai apa Buat apa gue disini gitu loh ya Ada yang nge-push lo untuk lo pergi dari situ gimana? Bukan menyalahkan gue karena ada masalah lain Yang gue bingung gitu loh ya Oke Sampai akhirnya berarti Itu adalah Alasan buat lo keluar dari rumah Lo izin sama Vicky gak keluar dari rumah? Gue bilang Aku mau ke rumah mama Mau ngapain sayang Oh dia masih ngomong sayang? Iya Oke Apa ya Pokoknya lupa gitu Sampai dia bilang berapa lama Kapan atau berapa lama Cuma dia bilang Aku bilang Gak tau sampai kapan gitu Karena aku kasih tau alasannya Dan Dia gak bilang gak boleh Dia bilang Dia gak bilang jangan Dia gak bilang iya Pokoknya dia bilang Oh dia bilang iya Dia bilang iya silahkan Dan gue ngerasa kok kayak gue Dikelasin banget gitu loh ya Untuk pergi Oke Jadi padahal saat itu lo sebenernya bener-bener ingin pergi Apa ngegertak? Saat itu gue merasa gue kecewa Karena dia tidak bisa mau menyelesaikan masalahnya sama gue Dia malah memutuskan untuk tidak pulang Bukannya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah Itu Yang gue tau Gue juga gak mau ya Pergi keluar dari rumah itu Mau gue ada masalah apapun Gue pengen selesaikan Secara baik-baik gitu loh ya Terus kenapa lo tetep pergi? Karena gue merasa dia tidak pulang Dan buat apa gue ada disana Dan sedangkan gue tau suami gue mau cerain gue ya Lo sedih pada saat itu? Hancur? Marah apa sedih? Gue sedih Gue marah sama diri gue sendiri Gue kecewa Kecewa karena dia tidak pulang ke rumah Oke Lo cinta sama Fitri? Jujur? Gue gak cinta sama dia Seminggu yang lalu gue gak akan bilang sama dia untuk gue pengen pulang Gue udah bawa baju ya Gue minta pulang Tapi dia gak bolehin gue pulang Dengan alesan yang ada Ada alesan yang aku pikir Kalaupun kita gak bisa pulang ke rumah Ya udah kita cari tempat atau apa Oke Jadi maksudnya lo udah sempet pulang ke rumah kalian? Kita udah ketemu Kita udah ketemuan ya Oke Oke dan lo udah sempet mau pulang balik ke rumah Fiki berarti ke rumah kalian gitu ya Iya Tapi Fiki bilang jangan Iya Oh jadi dia melarang lo untuk pulang justru? Iya Oh Kenapa katanya? Karena harus ada masalah yang diselesaikan Terus Bukannya lo merasanya harusnya berhak juga untuk pulang ke sana? Gue ngerasa gue gak punya hak ya Gue gak tau hak gue sebagai istrinya dia atau gimana Karena gue ngerasa gue tidak punya hak sebagai istri di rumah itu ya Apa yang membuat lo merasa emang lo Ngerasa lo jadi gak punya hak apapun disitu? Kalau gue punya hak harusnya gue bisa kapanpun gue pulang kan ya Mungkin alasannya karena gue yang meninggalkan rumah Tapi harusnya dia tau alasan gue meninggalkan rumah itu apa Oke gimana kalo abis ini gue antar lo balik pulang ke rumah Fiki? Gue takut Takut apa? Takut sama siapa? Sama Fiki? Bukan Sama orang di sekitar Fiki? Kenapa diem? Gue takut Di rumah Fiki di rumah kalian tinggal siapa aja Sarah? Saat ini gue gak tau ada siapa aja karena gue gak tau Biasanya sebelum lo pergi ada siapa? Ada kakak Cinta Anak yang paling tua Gue Fiki dan karyawan-karyawan Iya Dan sejak gue memutuskan keluar dari situ Karyawan-karyawan Banyak yang bilang kalo ibu gak disini saya gak mau Kalo gak ada ibu Mereka memutuskan juga untuk keluar Oh jadi ada banyak karyawan yang keluar setelah lo keluar dari rumah itu? Iya Siapa aja? Atau apa aja? Ada empat orang Empat orang keluar dari rumah itu? Iya Oke, tapi gue pengen minta penjelasan deh lo nih Kemana waktu Fiki di hipnotis tempat gue Katanya lo pergi Ngebawa semua baju Sampai piring sendok dibawa Sampai sayuran dibawa Bener? Maksudnya apa tuh? Jadi gue bilang sama dia Aku akan membawa yang hak aku Yang aku punya Intinya sebelum gue nikah sama dia ya Karena gue bukan tipe orang yang membawa yang bukan hak gue Mau apapun itu Nah saat gue bawa Ada kata-kata yang membuat gue kecewa Kalo misalkan seprek bapak ada yang kebawa Gue bilang gak ada Dari situ gue berpikir kok kayak dihitung Waktu lo pergi ada orang yang ngomong Jangan sampai bawa seprek bapak gitu Kurang lebih kata-katanya seperti itu Cuma tepatnya intinya masalah seprek dihitungin gitu loh ya Oh masalah seprek dihitungin Pada saat itu lo emang lo mau bawa seprek apa gak? Gue bawa yang gue punya Ya Gitu loh Terus udah gitu Karena pada kata-kata seperti itu Gue ada hitung-hitungan gitu loh Oke gue bawa Tidak terkecuali Karena gue jadi wajar ya Karena gue sendirian Oke karena lo ngerasa Ada statement yang bilang Jangan bawa barang-barang yang haknya bapak Lo ngerasa jadi hitung-hitungan Jadi lo bawa barang-barang yang menurut lo hak lo gitu Iya Nah Kalau untuk masalah Bumbu Bahkan gue gak tau menau tentang bumbu-bumbu Apa segala macam Oke bumbu Soal bumbu menarik nih Karena gue juga ngeliat Vicky sempat ngomong Ya di tempat lain bahwa katanya Sampai bawang merah pun lo bawa pergi Bener gak? Gue gak tau ya untuk urusan itu Tapi gue ada laporan Kalau misalkan bumbu-bumbu dapur itu Kayak di Apa pake kaki itu Bawa tuh sekalian Kayak gitu ya Oke maksudnya Dia nyuruh bawa Bawang merah itu Bukan Vicky Oh bukan Vicky Tapi Ada ya yang nyuruh Ada yang nyuruh bawa nih bumbu-bumbu Bawa sekalian semua Pake kaki maksudnya ngasihnya pake kaki gimana? Kayak semacam Pokoknya nunjuk pake kaki gitu ya Ke lo? Atau? Bukan ke Ada ke mantan Sopir yang disana Oke jadi gak bener tuh Statement Vicky Waktu itu sempat bilang ke Seseorang di Vlog Ada artis lain Bilang katanya Katanya lo sampe bawang merah lo bawa? Gak ada Uya Bahkan itu juga tadi ya Gue gak mau bawa piring semua Kasur juga gue gak bawa semua Cuma karena Gue merasa gue sendirian disini ya Gue gak ada temen Gue gak ada yang bantu gue Sekarang gini Karina Kemarin sempat terungkap juga di Hipnotis Vicky di vlog gue sebelumnya Bahwa dia sempat bilang kalau dia terpaksa menikahi lo Lo udah lihat itu? Udah Sorry Sorry to say gue mesti ngomongin Tapi lo juga udah lihat kan Apa tanggapan lo? Gue pernah denger itu dari mulut dia Oh lo pernah denger itu dari mulut dia sendiri? Iya Terus? Kurang lebih satu setengah bulan yang lain Satu setengah bulan yang lain Satu setengah bulan yang lain dia ngomong itu ke lo? Iya Terus? Tanggapan lo? Karena dia bilang Aku kasian sama kamu Dari rasa kasian pasti kan ada rasa timbul sayang Dan aku akan bisa sayang kamu lebih Gue pikir Gue coba Maksud gue Karena gue sudah menikahkan Ya gue gak mau gagal Gue coba Ya udah Mungkin Bukan gue mengemis juga Cuma sama suami Gak ada rasa malu untuk gue Untuk kena mei udah berharap Untuk Dia bisa sayang sama gue Dan dia bilang Iya Dia mengiakan kalo dia menyesal Menikah sama gue Karena udah terlanjur bilang Ke orang-orang Masyarakat Kalo dia akan menikahin Kalina Gue itu mau gak mau harus nikahnya gue Dan gue tanya sama dia saat itu Kalo kamu merasa Merasa Apa Terpaksa buat apa Jangan karena menikah karena kasian Karena gue juga gak mau dikasianin ya Terus saat dia ngomong begitu Lo ngomong apa ke dia? Itu yang gue bilang Kenapa gue mesti nikahin aku Kalo misalkan kamu kasian Kalo terpaksa buat apa Dan saat itu Tidak mengurangi rasa cinta lo sama dia Saat lo denger itu Gue sedih Sedih Tapi tetep cinta sama dia Gue tetep sayang sama dia Dia tetep berharap Bahwa itu tidak benar Karena dia bilang sama gue Kalo dia Dari rasa Dari rasa kasian itu Pasti akan ada Tunggu rasa sayang Selama gue masih nurut sama dia Selama gue mengabdi sama dia Dan itu yang gue lakukan Dari sejak awal Gue menjadi istri Vicky prasih udah tanggal 15 Desember Sampai detik ini Iya Iya Oke Segini Kalina Vicky juga Sempat bilang bahwa katanya Dan sempat terungkap bahwa ternyata Sebelum menikah dengan kamu Di tanggal 13 Maret Vicky juga sempat menikah sebelumnya Atau 3 bulan sebelumnya Sama kamu Iya Dan itu katanya Terpaksa dia menikah Karena dipaksa oleh ibu kamu Betul Jadi sebelum dia Kita datang ke rumah mama Dia udah minta aku untuk nikah sama dia Kita nikah sendiri dulu ya sayang Di hari jumpa Hari jumpa berarti semingguan lagi dong Aku bilang gitu Terus iya Karena kan Kenapa aku mau menikah sama dia Sejak dia keluar dari penjara Aku melihat ketulusan dia Perubahan dia dalam agama Iya Keseriusan dia Untuk lebih mau Menjadi Lebih baik lagi gitu loh ya Dalam mempelajari agama Dan itu yang bikin akhirnya aku tuh Yaudah Yuk kita nikah Terus Akhirnya kita ke rumah mama Iya Dan mama juga kan gak mau maaf gitu kan Gak mau anak-anaknya tuh Melakukan perjinahan Jadi lu datang ke rumah mama kamu Sama Vicky tuh setelah Vicky duluan yang ngajak nikah kamu gitu ya Iya Oke Jadi bukan tiba-tiba datang ke rumah mama kamu Tiba-tiba disuruh nikah gitu Pasti hari pertama datang ke rumah mama Vicky juga bilang Vicky pengen serius sama aku Oke Terus dah itu Vicky juga pengen bilang Kalau misalkan kan ngomongin tentang agama semua dan segala macemnya Yang akhirnya mama Mama bilang misalnya nikah Supaya apa Supaya sah di mata Allah juga Supaya kalian juga tidak melakukan hal-hal yang mesti Tidak baik dalam agama gitu ya Iya Akhirnya dia kan Besoknya setelah acara syuting sama Melanie Ricardo Kita langsung pulang ke rumah mama lagi dan kita menikah Oke Ada fotonya Mama juga fotoin Oh ada fotonya Iya Dan pada saat itu Lu melihat dia emang tulus menikahi lu Iya Dan aku nanya juga kok Saat sebelum perjalanan Saat perjalanan kita ke rumah mama Iya Kamu terpaksa enggak Kalau terpaksa jangan enggak kok Tahu mama juga kan apa yang disuruh mama itu kan benar Gak salah Memang harus seperti itu Dia bilang gitu kok ya Itu gue tanya sama perjalanan waktu Kailokasa di daerah Sudirman Pas lagi perjalanan kita menuju pulang ke rumah mama Iya Dan Kalina sorry nih Gue juga mungkin pada saat Lu pertama kali deket dan bilang Ada berita lu akan menikah dengan Vicky Gue mungkin pikiran gue atau otak gue sama dengan netizen Gue beranggapan bahwa itu adalah gimmick Gue beranggapan itu adalah settingan Tapi ternyata ini bukan Ini terjadi Nah tapi Gue berpikir seperti itu Karena gue juga pada saat itu gak Menyangka bahwa Lo yang baru sama Vicky tiba-tiba kenal secepat itu Tiba-tiba akan menguruskan untuk menikah dengan dia gitu Sekarang gini sorry Apa sih Apa sih Yang bener-bener lo yakin selain alasan tadi Selain alasan tadi bahwa Vicky baru keluar dari penjara lo kasihan melihat dia berubah gitu ya Tapi alasan apa yang paling kuat Sehingga membuat lo bener-bener Menikah secepat itu dengan Vicky Gue tuh selalu pengen punya anak Anak lagi kan ya Karena pengen punya anak lagi Dan gue bukan itu aja Dalam gue beribadah Gue pengen lebih baik lagi Gue pengen punya imam Tapi kenapa Vicky maksud itu Nah dipertemukanlahnya sama Vicky Dan gue melihat cara dia beribadah seperti apa Masa flyboy yaudahlah ya Yang udah-udah juga kayak gimana gitu Jadi buat gue yaudah gitu loh Ibaratnya yang gue tutup mata Kalau misalkan dia sama perempuan gitu loh ya Jadi kalau misalkan gue cemburuan Gue bingung bagaimana gue cemburuan Karena gue coba yaudah Gimik-gimikan TV yaudah gak apa-apa Sakan jangan dibawa di off air gitu loh ya Nah terus Sampai akhirnya Dia menunjukkan keseriusan dia Dia menunjukkan bahwa dia juga pengen Membawa gue ke lebih baik lagi Menjadi wanita yang lebih baik lagi Jadi lo yakin pada saat itu? Gue yakin karena memang dia memperlihatkan Sisi dari sisi agama terus Ya bukan dari sisi yang duniawi aja gitu loh ya Dan gue pengen Karena gue merasa gue haus Haus bukan sisi duniawi aja Tapi yang gue pengen kayak Kalau misalkan nanti gue tuh Menikah dengan orang yang agamanya kuat Iya menjadi lebih baik dalam sisi agamanya gitu loh ya Karena gue selama ini gue merasa gue jauh gitu loh Oke itu alasan lo kan? Tapi setelah menikah dengan Vicky berapa bulan Apakah itu benar-benar hal Itu benar-benar lo lihat dari seorang Vicky? Satu setelah bulan dua bulan pertama Iya Agamais betul? Iya Terus Kesininya mungkin ya Kita sering sholat bareng Memang di maghrib yang lebih sering Iya Dia mimamin gue Terus setelah itu ya Gue akuin gue juga bukan yang muslim yang baik banget Masih kadang-kadang dalam sehari masih ada sholat gue yang tertinggal Cuma Apa ya? Apa perubahannya dari dia? Gue pernah bertanya sama dia Mana suami aku yang suka Suka puasa Senin Kamis Mana suami aku yang rajin sholat Mau dia berubah pada saat itu? Kamu udah jarang Kamu udah gak pernah puasa Senin Kamis Terus dia bilang sama gue Emang kalau misalnya beribadah harus diperlihatkan Tapi kan gue tau dia siang misalkan di rumah Sore di rumah Tapi kan Gue gak rasa perubahan ada Maaf Bukannya gue menjelikan atau apa Cuma maksudnya gue Yuk kita sama-sama Sampai akhirnya Gue membuat diri gue terkesan Gue tuh bucin di dia Atau orang-orang terhadap Vicky Prastio Itu gue bucin kan sama suami sendiri ya Gue bukan sama orang lain Oke Menurut lu kenapa kira-kira dia berubah? Gue gak tau Makanya sekarang gue gak tau Gue pengen Gue tunjukkan bahwa Apa ya Seorang Vicky Prastio tuh bisa Membuat gue bahagia Sampai akhirnya Gue pengen membuat image dia menjadi lebih baik lagi Dan gak tau menurut gue Bis itu berhasil gitu loh Membuat image dia buat dia tuh Menjadi Vicky Prastio yang baru gitu loh ya Sekarang gini Karina Kata-kata apa yang Paling menyakitkan keluar dari menurut Vicky? Jika ada sama lo Coba ingat banget Ada ya Hmm? Ada Apa? Cukup gue yang tau aja ya Apa? Kalau boleh tau Jangan Tapi yang pasti saat dia bilang dia mau menceraikan gue Kayak gue gak ada harapan untuk bisa menjadi Vicky Prastio lagi Dan buat gue Buat apa gue pertahankan rumah tangga Kalau misalkan akhirnya gue Hanya berjuang disini sendirian Sedangkan dia sudah mempunyai rencana untuk menceraikan gue Mau itu dia bilang itu cuma bercandaan Itu bukan bercanda Ya laki-laki tidak boleh bercanda Ngomongin perceraian Lo laki-laki muslim kan ya Lo tau itu hukumnya Oke Saran gini Nyokap lo sakit Dan bukan sakit yang Biasa saja Tapi sakit yang sangat serius Dia datang ke tempat Lo gak nyokap lo Nengok Mertua dia Sejak gue pulang dari rumah Sejak gue keluar dari rumah Bekasi dan pulang ke rumah nyokap gue Sampai detik ini belum pernah Dia gak nanya kabar nyokap lo juga Enggak Oke Gini Kemarin dia Kalau gak salah Kemarin atau hari ini gue lupa Dia nanya Kalau gak salah nanya Gimana mama gue ceritain Oke Dia nanya kabar Baru tadi pagi Atau dari Ya baru tadi Kalau gak salah Oke Kalina Terakhir gue nanya sama Sekarang Di hati kecil lo yang paling dalam Menurut lo nih Lo akan mempertahankan hubungan ini Atau berpisah Atau bercerai dengan Vicky Kemarin gue whatsapp dia Ada di handphone gue Gue bilang itu cara gue terakhir Untuk mempertahankan rumah tangga Ada bukti di handphone gue Dengan whatsappnya gue ke dia Terus? Tidak ada balasan yang gimana Karena dia cuma Kayak emoticon aja Emoticon apa? Tangan dan hati Udah Artinya menurut lo Kira-kira feeling lo Dia pengen bercerai dengan lo Atau gak Perasaan lo sebagai wanita nih? Kalau dia mau mempertahankan rumah tangga sama gue Kenapa dia gak datang ke rumah gue Itu alasan gue udah keluar dari rumah sekalipun Kalau dia mencintai gue Ajak gue pulang ya Sedangkan gue udah minta pulang Tapi dia gak bolehin gue pulang Kalau memang dia Kalau dia merasa gue adalah prioritas dalam media dia Jemput gue Sesalah apapun gue Istri itu dipukul tangannya Atau dipukul badannya pelan-pelan Nih kamu salah diingetin Bukan gue didiamin ya Didiamin gue harus berfikir Bagaimana sedangkan imam gue aja gak menasihati gue Gak ngajarin gue Oke Karina Kalau ada Vicky nonton ini lo mau ngomong apa? Ngomong aja dia pasti nonton lo Yang pasti aku kangen sama kamu Yang pasti aku pengen peluk kamu walaupun terakhir kita ketemu kamu gak mau aku peluk Gitu Yang pasti aku pengen Kamu tepatin janji-janji kamu yang bukan di hadapan manusia tapi di atas dengan mengatas namakan Allah Dan yang pasti Aku pengen kamu menjadi suami yang baik untuk aku Bukan hanya Kepala keluarga yang baik untuk keluarga Untuk keluarga besar tapi juga Kepala keluarga yang baik untuk istrinya Karena Surga juga akan jauh jika istrinya menangis Oke Karina Dengarkan subesi saya Saya sebagai sahabat kamu sebagai sahabat Vicky Tentunya Harus bingung nih harus Ada dimana tapi yang jelas Saya mendoakan yang terbaik buat kalian Tapi intinya sekarang Gunakan Kesempatan atau waktu setelah ini Untuk berbicara dengan Vicky Entah kamu yang menghubungi Vicky atau Vicky yang datangin ke Karina Gak usah gengsi Vicky kalau lo lihat ini Jangan gengsi sama sekali Omongin aja Oh udah kasih tau ya Iya Gue akan kasih tau lagi Gue akan telepon dia habis ini Gue akan telepon khusus ke dia hari ini Dan kalau begitu Selesaikan yang terbaik Kalaupun yang terbaik adalah Seburuk-buruknya yang terbaik itu adalah Mesti berpisah ya Selesaikan dengan secara baik-baik Tapi gunakan juga Feeling kamu atau hati kamu Sebagai seorang wanita Dan intinya jangan gengsi Dan Vicky saya pernah nasihatkan kamu Terakhir kita ketemu Kalau kamu dicampkan baik-baik Dan sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung Karina Keluarkan dia mulut Tarik nafas yang dalam lagi dari hidung Keluarkan lebih dalam lagi Dan setiap busa nafas akan Menjadi sebuah kebahagiaan buat kamu Dan hitungan ketiga Satu, dua, tiga bangun Berarti saya yang berat Aduh Kok gue nabis banget sih Aduh Kalina Gue gak nyangka sih lo ternyata Memikul beban seberat ini sekarang Orang tua lagi sakit Terus lo pengennya punya suami yang ada di samping lo Tapi tidak ada disitu Tadi gue udah kerta banyak Banget Oke Lo sempet bilang tadi gini Tadi lo sempet ngomong bahwa Alasan utama yang membuat lo Pergi di rumah itu bukan cemburu sebetulnya Tapi karena lo mendengar dari Seseorang, Vicky bilang sama seseorang Di rumah itu, katanya Jangan terlalu terbuka sama mami karena Daddy akan cerain mami bulan depan Ya, nantinya tuh Karena Daddy akan pisah juga sama mami Bulan depan Itu anaknya Ya apa-apa Kalau gak mau dijawab Tapi Ya pokoknya Yang manggil lo mami siapa? Pokoknya ada seperti itu Dan gue baca Whatsapp juga Dan itu demi Allah Gue bukan ngambil handphonenya Tapi memang gue dikasih tahu Bahwa ada ngomongan yang Ya sudah lah, sudah terjadi juga Bahwa intinya itu gue dikasih tahu Oke, sekarang ini Lo berusaha untuk Menyelesaikan masalah ini gak? Berusaha untuk pulang ke rumah gak? Berusaha, kita ketemu Sabtu kemarin Nah tadi sempat lo ngomong juga Lo sempat ngechat dia Pengen menyelesaikan masalah tapi Sebelum gue ngechat dia Gue ketemu Sabtu kemarin sih ya Oke, satu kemarin Dan lo sempat cerita tadi Dia di-plock aja gak mau Dan bikin lo sedih Betul Buat itu lo segitu cintanya sama dia Tapi dia gak peduli sama lo gitu Yang gue rasakan gue kayak Kayak gue merindukan seseorang Tapi orang itu gak kangen sama gue Dan tetep akan lo pertahankan Kayak kemarin gue Whatsapp dia sih Oke, Whatsapp apa-apa Boleh liat gak? Gak apa-apa ya kalo menunjukin Whatsapp ya Gak apa-apa, tadi gue akan Ngomong Vicky juga Coba lo bacain aja Oke Oke Berarti ini keliatan banget lo Whatsapp dia Tapi lo yang banyak Whatsapp dia ya Iya Oke Lu bacanya Aku kangen sholat di imami kamu Aku kangen cium tangan suami aku Selesai ucapkan salam akhir Aku kangen siapin perlengkapan dan kebutuhan kamu Aku kangen masakin kamu Aku kangen cium bau badan kamu Sekangen itu sama kamu Centang 2 dibaca sama dia Tapi gak dibalas Maaf aku Whatsapp panjang lebar Tapi inilah cara terakhir aku Untuk pertahankan rumah tangga kita sayang Centang 2 Biru Dibaca Gak dibalas Apapun yang terjadi nanti Aku mohon ingat kata-kata aku ini Centang 2 Gak dibalas Ada wanita yang tidak muda lagi Yang sangat mencintai kamu dengan tulus Yang berharap bisa urus kamu Selama dia mampu Dan tidak mengharapkan ketenaran Tapi hanya mengharapkan kasih sayang Kenyamanan Kesetiaan Dan tanggung jawab dari suaminya Gak dibalas sama dia Menjadi istri yang baik Untuk suami Dan menghabi pada suami Dalam susah senang Kaya dan miskin Jangan makan indomie Ini instan terus ya cintaku Love Senyum Tetap gak dibalas Dia ada balesan Akhirnya bales Balesannya sebentar ya Nih balesannya gini Karena tadi Oh balesnya cuman pake Senyum Love sama Kayak tangan Begitu Jadi dibalas sama gitu doang Kamu mau yang panjang lebar Artinya apa tuh Cuek banget sih Kalau menurut gue sebagai laki-laki Dia udah Bodo amat Sorry gue ngomong belak-belakang aja Satu lagi nih Vicky sempet ngomong juga Kalo dia bingung Dilema Karena harus menjadi suami yang baik Atau anak yang berbakti Apa maksudnya tuh Ada disini juga gue bilang Ingat saat aku pernah bilang Andaikan perpisahan kita bisa membuat mama bahagia Mamanya fikir lah dia Andaikan perpisahan kita bisa buat kamu menjadi anak yang berbakti Lakukan sayang Ceraikan aku untuk kebahagiaan mama Tapi apa jawaban kamu saat itu Kamu menikah sama aku Kamu menikah sama aku sayang Bukan sama mama Bukan sama keluarga aku Dan aku gak akan ceraikan kamu Besar hati aku saat kamu bilang itu Seperti itu Bahagianya aku Sampai aku tahu Kamu mau ceraikan aku Demi Allah Jadi intinya kalo gue tangkep nih Lo terserah mau jawab apa engga Mamanya dia Keluarga dia tidak suka sama lo dong Kayak kalo untuk bagian itu Tanya ke dia langsung Tanya ke dia langsung Karena maksudnya Lo gak perlu jawab sih Cuma kalo gue sih Nanya karena gue punya asumsi Karena kan dari Lo bertanya Katanya dia bilang Anak yang tidak berbakti Iya Benar Jadi gue jawab ya Dengan apa yang itu Dan lo sempat menawarkan opsi itu Kalo emang itu bisa membagikan mama kamu Ceraikan aku Tapi dia bilang gak mau pada saat itu Karena maksudnya gini loh Ya Ada saksi juga disitu Yang gue mikir gini Gue gak mau kesannya kayak Menjadi penyebab Bahwa dia Dia jadi anak yang durhaka Dia jadi anak yang durhaka Dia jadi anak yang durhaka Tentu aja Tentu aja Ada foto Lo tadi mengakui juga kalo lo sempat menikah dengan Vicky Berapa bulan sebelum pernikahan lo yang terpublish Ada fotonya gak? Ada yang di handphone mama sebentar ya Mama Sebentar aku cari di handphone Yang Nah ini Oke Ini mama yang lagi tidur Bentar aku kasih tau ini mama Karena mama tidur Ini aku sama Oke Ini mama yang lagi tidur Karena Pakai selimut putih Pakai selimut putih Lagi sakit ya Berseru udah gak bisa bangun ya Gak bisa bangun Ini Kalina Ini Vicky Ini penghulu berarti ya Ini ada orang-orang di belakang siapa nih? Saksi Saksi ya Ini saksi ini siapa? Ada dari asistennya Sama ada dari juga Ada dari keluarga aku Saudara Jadi pernikahan ini sempat terjadi 3 bulan sebelum pernikahan yang Beredar di TV ya Yang tadinya kan Yang tadi pernikahan yang beredar itu kan Mau Kita secara Secara Negara Tapi karena memang ada Ada masalah lagi gitu Iya Iya Oke Jadi kalau misalkan dia bilang Waktu itu Ada masalah yang terjadi Dua hari sebelum menikah Enggak sebenarnya kita sudah menikah Dan itu pun gue masih yang Yaudah Jadi kalau misalkan dia bilang gue cemburuan Kok gue masih memaafkan Gitu loh Oke oke Siapa sih tadi Rofi-Rofi nih Gue kasih tau Kalian juga sempat ngomong Sebelum gue syuting ini Di Dapur Bincang Online Gue promohin Youtube-nya Dapur Bincang Online Yaudah Jadi gini aja deh Boleh gak gue nonton Viki? Silahkan kalau misalkan diangkat Viki P Viki P Viki P A gue tulisnya disini Hehehe Vik Vik Sorry nih Vik Gua sama Kalina Oke Enggak gini nih Vik Gini sorry Gua belakarannya nih Kali Kalina Berusaha untuk Whatsapp Lo berapa kali untuk mempertanyakan ini Tanyakan apa? Gak maksudnya gini Lu gak pengen jemput Kalina pulang? Ya ada lah Kan gue udah gue bilang Ada lah Pastikan gue pernah ngomong sama lu Pasti lah Gak mungkin enggak Sekarang gini deh Lu ngomong ada Kalinanya disini nih Ngomong Vik Ya halo Iya Gak mungkin sesuatu yang penting Gak mungkin sesuatu yang penting Akan gue biarkan, gitu aja. Tapi ada satu momen di hari yang udah gue tentukan untuk gue bisa seraturahmi. Gue jadwalkannya sih beberapa hari ke depan ini. Kenapa nggak sekarang malam ini segera, Fik? Yang lain lagi, gitu kan harus dipersiapkan. Gitu loh, segala sesuatunya gue harus ketemu juga sama mertua-tua. Gue harus apa, kayak gitu-gitu. Gue harus ya bener-bener mengobrol sesuatu hal yang memang kita sepakati. Kita bener-bener sama-sama punya pandangan, gitu loh. Supaya apabila nanti kita bersama-sama, itu nggak ada lagi hal-hal yang menjadi sebuah perdebatan. Karena udah semuanya tertuang, gitu loh. Out the back-nya, ada masa perenungan kita khusus untuk menulis satu-satu. Misalkan, aku nggak suka kalau kamu begini ditulis, gitu. Oh, aku nggak suka mungkin jadi impian kita ketemu dan even kita bersamapun, kita punya agreement yang memang udah harus kita tanda tangan, jadi kita sepakati sama-sama. Kemungkinan lo tetap bersama berapa persen, Fik? Kemungkinan untuk kita tetap bersama. Menurut lo? Menurut lo? I did a person. I did. 80? 18 dong, Aetin. Aetin apa? Aetin, Pak Aetin. Aetin. Aetin persen. Lo bilang Aetin tadi? Ya, kakaknya kadang-kadang kan lewat. Oke, sekarang gini, gue tanya Bik. Hati kecil lo ada keinginan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik, apa nggak? Ya, pastilah. Untuk kembali menjadi pasangan suami istri yang harmonis? Pastilah. Pasti itu. Jadi bukan lo lari dari masalah atau lo udah nggak peduli lagi Makalina nggak kan? Enggak lah. Ini gue tuh dalam perjauhan, gue tuh sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Iya. Karena kalau kita tinggal asal ketemu kepengenan doang, terus tapi kita nggak ada pembendahan di diri kita, kan gue udah bilang. Iya. Pembendahan tuh udah ada di, ya maaf ya, udah melibatkan juga. Iya. Iya. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa apa gitu loh. Itu gue juga nggak pengen lah, sesuatu hal yang terjadi. Ini ada pertentangan dua sisi, itu kuranglah banget gitu loh. Pergi ke sini, gue pengen ngipo nyokap gue, misalkan. Tapi istri gue aja di rumah, saat gue jalankan sama istri gue, nyokap gue aja di mana. Itu kan kadang-kadang ya menjadi sebuah dilema lah kalau itu akan dijalankan terus gitu loh. Oke. Karena makanya, butuh satu waktu untuk gue harus bicara semua gitu. Iya. Gini Fik, tadi Kalina sempat bilang katanya, dia terakhir mau meluk lo-lo aja, lo nggak mau dipeluk Fik. Bener nggak? Enggak, ngomong kayak gitu mah. Iya. Iya tuh katanya tuh, akhirnya Kalina ngomong tuh. Gue suaminya, sah. Iya, tapi kan, iya pak. Biar Kalina ngomong, biar Kalina ngomong Fik. Coba Kalina ngomong. Waktu pas yang lagi kita terkena Sablu kemarin tuh aku pegang tangan kamu, aku beli kamu aja. Kamu ada penolakan di situ? Nggak ada. Cuma, jujur ya sayang, aku bicara sama kamu. Sayang. Ya, jujur nih. Aku berharap banget. Dari satu minggu kita tidak ketemu. Di saat ketemu, kamu itu yang datang adalah Kalina yang sudah merenung dan meratapin. Apakah kenapa hanya aku aja sih yang merenung lah? Bukan kamu juga. Aku juga dalam masa perenungan, gitu loh. Nggak mungkin. Enggak. Cuma kan aku lagi dalam ya proses magazin lah. Untuk mau perbaikan diri aku. Ya udah lagi nih. Intinya ditunggu ya. Gua tunggu kabar baiknya lo ketemu. Hari apa kamu? Hari apa tuh? Hari 13. Hari Minggu. Oke, Minggu. Minggu dulu. Minggu besok? Dua hari lagi? Minggu kan hari 13. Hari ini Jumat? Sandai, on Thursday. Sandai, yaudah. Nanti ketemu di mana. Gua mau ikutin lu. Gua mau bikin Youtube. Enggak. Enggak, Fik. Pecanda, Fik. Enggak. Yang penting lu selesai berdua. Lu orang bagi ini sebagai sahabat yang baik. Siap beginner pertemuan kita berdua. Iya, iya, iya. Gua mah pengen lu berdua baik-baik aja, Fik. Sumpah demi Allah, Fik. Iya, pasti lah. Sama siang. Gitu gua. Lu udah lihat air mata gua kemarin. Jajuran. Enggak, enggak, enggak. Kamu kalau air mata kamu, kamu usah bikin air mata kayak gitu. Aku kan tahu kamu. Enggak. Nah, kemarin Fiky serius. Enggak. Kalau Fiky kemarin nangis, ada. Dia off air, dia nangis sih. Iya. Dia itu kadang-kadang mencurigakan kalau setiap gua dari hati tuh. Ini acting kebutuhan kamer apa-apa. Ya, karena lu kebanyakan gimmick. Lebih gimmick dari gua lu. Hehehe. Oh iya, iya. Gua udah bilang kan lu ngajarin yang gak bener ya. Eh, duh. Gua ngajarin lu gimmick yang bener. Bukan gimmick yang gak bener. Tiga tahun gua ada di acara. Lu yang semua dengan reaksi. Iya, tapi kalau gua jalannya ke kanan lu ke kiri. Iya, iya. Enggak belum ketemu aja. Lu kan udah ketemu Bunda Astri. Oh iya, iya. Lu udah ketemu Kalina sekarang. Bunda Astri gua tuh berapa tahu untuk mendampingin lu sebagai sosok orang suami ya. Ya udah, ya udah. Ya udah gua. Kamu, kamu waktu itu baru berapa bulan kamu udah mau nyerahin aku. Gimana sih? Enggak lah. Enggak apa. Itu beda lah. Namanya orang itu konflik risan beda nanti. Konflik risan orang kamu tuh. Kamu tuh ngomongnya baru 2 minggu yang lalu. Enggak. Enggak ada. Segeladiatoris never die. Dia pasti akan selalu menyanyi istrinya. Enggak. Enggak. Kamu waktu itu kamu dari awal mau nikah juga kamu bilang kalau misalnya habis lebaran mau cerain aku. Enggak ada. Demi apa? Demi apa? Tuh. Tuh, dia pasti jenggol. Tuh. 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 Sebetulnya lu berdua tuh cocok ya, Rofi ya? Lu tuh lucu lagi berdua. Udah deh. Gini, 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 gini. Udah deh. Lu tanggal 13. Gue pengen abis tanggal 13. Tepon gua apa kabarnya. Ya? Pasti. Pasti. Oke. Oke. Bos, lu jadi undang-undang istri gua kasih makan tuh. Dia belum makan. Jarak-jarak. Udah ya kasih makan, Rofi. Tadi. Ngal gua belum dikasih makan sama Rofi. Ini gua lagi di Rosewood nih. Hehehe. Salam deh buat Rofi ya. Iya, iya. Udah udah ada cair kayak malam ini. Hehehe. Lu dapet duit gua juga mau deh. Kalau gitu. Iya, iya, iya. Yaudah. Oke, oke. Thank you, Vic. Iya, kamu segerus sekarang bilang hati-hati kemarin-marin kemana. Karena kemarin ga ada kamera gue. Assalamualaikum. Tunggu salam. Oke, sekarang gini, gini. Lu maunya apa sekarang? Maunya sih pengen punya rumah tangga selayaknya seperti lu sama Astrid. Oke. Tetap sama Vicky apa engga? Sekarang semua gua balikin ke dia. Kalau misalkan memang kan dia tuh, dia yang mengajak nikah. Dan yang pasti gua berjanji sama Tuhan. Kalau misalkan ini pernikahan yang terakhir. Kalau misalkan memang adanya perpisahan tuh bukan dari pihak gue. Misalkan dia bilang gua pengen berpisah sama lu. Lu langsung terima apa engga? Insya Allah. Gua ikhlas apapun itu sekarang ya. Karena maksudnya. Iya. Di saat gua bicara bahwa gua pengen dia menjadi anak yang berbapi. Saat itu pula gua menanamkan hati gua keikhlasan. Untuk kalau misalkan memang suatu saat gua harus kehilangan suami gua. Mau itu dari masalah apapun gitu ya. Karena yang gua tau gua hidup. Gua menikah sama dia. Gua harus berbakti menjadi istri. Dan kalau keluar dari rumah pun gua harus izin sama dia. Baru hari ini doang ga izin. Itu pun gua udah suruh. Tadi ada ko Rovi bilang. Pokoknya besok kasih tau ya. Kalau misalkan gua ada syuting sama lu. Jadi biar apa. Palingkan dia tau gua dimana. Iya. Dan kalau dia ingin menceraikan kamu. Kamu rela menceraikan dia. Sampai saat ini gua pake cincin kawin ya. Dari dia. Kok sampai dia yang meminta cerai. Lu mau cerai? Kalau memang itu yang terbaik. Dan memang itu keputusan dari dia. Insya Allah gua ikhlas. Dan itu pun sempat keluar dari mulut gua. Ceraikan aku. Pernah aku minta cerai semua. Sempat keluar dari mulut lu? Sempat dari. Karena disaat gua tau dia tuh pengen menceraikan gua di bulan ini. Gua bilang ga usah nunggu bulan depan sekarang aja. Itu gua bilang. Tapi di akhirnya malah menggantung gue. Sampai di titik dimana gua bilang. Ya udah. Kalau misalkan suatu saat. Apapun yang terjadi. Mau kita sama-sama. Kalau kita bisa sama-sama lagi. Syukur Alhamdulillah. Karena memang itu yang gua mau. Menjadi keluarga yang syakinah mawadah warahma. Dan apapun yang gua bilang disini. Bukan berarti gua pengen menjelekan suami gua sendiri. Tapi karena memang. Terti kan? Ini loh yang terjadi. Gua ga mau ada pemberitaan semang siur. Bahwa gua tuh cemburuan. Gua diktator. Gua tuh begini. Itu keluar dari rumah bukan karena cemburu lah ya. Enggak. Sama sekali. Karena tadi. Oke. Satu lagi terakhir. Vicky pernah bilang terpaksa menikahi lu. Tapi selama umur pernikahan lu yang udah berapa bulan ini. Menurut lu kira-kira dia sudah sampai ke dalam tahap cinta belum sama lu. Jadi menurut lu selama lu menikah dengan Vicky berapa bulan ini. Dia tidak pernah cinta sama lu. Kalau dia cinta apapun yang dia bilang gua salah maupun apapun itu. Dia datang ke rumah nyokap. Dia datang ke rumah nyokap. Dia jemput. Mau itu pun gua yang keluar dari rumah. Paling tidak alasannya bukan ga usah jemput gua deh. Tapi tengokin nyokap gua. Jadi menurut lu dia tidak pernah cinta sama lu. Ini menurut gue. Bukan gua bilang menjudge ya. Jadi gua gak mau disalahkan nanti gini. Kan kalau menurut dia tuh gua selalu mendengarkan omongan dari luar. Begini, begini. Enggak. Gua sama sekali bukan tidak pernah mendengarkan omongan dari luar. Kalau gua mendengarkan omongan dari luar. Banyak banget yang masuk ke telinga gua. Laki lu begini. Laki lu sering godain cewek. Laki lu sering begini. Laki lu segala macam. Itu di luar saat syuting. Gitu. Jadi. Tidak ada. Gua mendengar dari orang lain. Yang gua denger itu omongan dari mulut orang yang bisa gua percaya. Itu aja. Jadi. Apa yang dia bilang cemburu. Gua selalu mendengarkan informasi. Menurut gua enggak. Karena apapun itu gua selalu mencoba diskusi. Tapi di saat gua mencoba diskusi. Dia selalu pergi dari rumah. Bahkan atau enggak pulang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.